Bang Handika, menjalani Ramadan tahun ini mungkin seperti apa sih? Tahun ini nggak berbeda sama tahun lalu ya, karena kita masih, situasinya masih pandemi, cuman memang yang sedikit berbeda aktivitas udah mulai berjalan normal meskipun harus tetep atuh sama protokol kesehatan. Di samping itu agak sangat disesalkan tahun ini rencananya mau pulang ke Malang, setelah tahun lalu nggak bisa kemana-mana, ketemu orang tua. Karena ada larangan dari pemerintah, akhirnya kita di rumah saja. Oke, nah mungkin menanggulanginya karena nggak bisa mudik di rumah, akhirnya gimana sih? Iya, kemarin akhirnya mesiasatinya adalah orang tua yang datang ke sini. Untungnya memang datang sebelum larangan pemerintah itu dikeluarkan. Karena bertepatan juga adik saya baru ngelahirin anak kedua. Jadi kemarin diskusi sama orang tua, kita udah rencana planning ke sana nih rombongan rame-rame. Tapi ada wacana, waktu itu masih sebatas wacana nih, ada larangan mudik dan lain-lain. Akhirnya karena orang tua juga di sana posisinya cuman berdua, bapak sama ibu. Terus dia pengen ngeliat cucu-cucunya, pengen kumpul, udah tahun lalu nggak bisa kumpul. Akhirnya mereka yang berinisiatif untuk yaudah deh, bapak sama mama yang ke Jakarta. Akhirnya sekarang sih, lagi kumpul di Jakarta semua. Insya Allah nanti lebaran bisa kumpulnya bareng-bareng di rumah. Oke. Nah, Bang Andi Kak, ini kan lebaran ada anak yang baru nih. Mungkin gimana sih, ada perbedaan atau seperti apa gitu? Ya, makin ngerasa sempurna aja sih di rumah, makin ngerasa rame. Alhamdulillah tahun ini meskipun dibalik segala masalah, tapi masih alhamdulillah banyak berkah juga. Salah satunya dapet anak laki-laki yang sangat kita tunggu-tunggu. Sekarang perkembangannya juga udah cukup cepat. Masuknya usia 7 bulan, sekarang udah jadi pusat perhatian banget lah di rumah. Karena anak laki-laki kan beda sama anak-anak perempuan ya, lebih banyak tingkahnya, lebih gak bisa diem. Lebih udah progresnya juga cepat, udah mulai ngoceh, udah mulai minta-minta berdiri. Apalagi sekarang nambah lagi adekku juga baru ngelahirin, jadi keluarganya makin ngerasa lebih gede aja gitu. Jadi ngerasanya ya bersyukur aja di tahun ini. Kakak-kakaknya se-excited apa sih? Kakak-kakaknya selalu dampingin dia, kadang-kadang bantu jagain, kadang-kadang pengen terlibat bantu mandiin, bantu nyuapin, dan lain-lain. Ya namanya jadi center of attention ya. Jadi semua perhatian kayaknya ke dia, termasuk kakak-kakaknya juga. Oke, nah Bang Andi, kakak-kakaknya nih udah mulai belajar puasa nih kelihatannya. Mungkin... Memang sudah dibiasakan, kalau yang ABG-ABG kan memang udah kita wajibkan, karena mereka udah kategorinya udah masuk rumah aja lah, usianya juga udah harus wajib. Sementara yang belum wajib tuh sebenarnya anakku Elea, karena umurnya sekarang baru 8 tahun. Cuman dari, ya dari 2 tahun yang lalu dia udah membiasakan diri dengan puasa. Kalau 2 tahun lalu masih kadang-kadang kalau gak kuat, buka puasa. Tapi dari tahun lalu, waktu awal pandemi itu dia udah mencoba puasa dan Alhamdulillah bisa full puasanya. Tahun ini juga, so far Alhamdulillah dia masih menjalani komitmennya ikutan puasa dengan baik. Meskipun rutinitasnya masih ada sekolah paginya, sementara temen-temennya banyak yang non-muslim, yang gak puasa. Jadi begitu snack time, apa segala macem, dia menyibukkan diri. Dia pake waktunya buat istirahat atau buat menyibukin diri yang lain. Nah agak sulit gak sih ngajarin anak berpuasa mungkin? Enggak sih, enggak sih. Ya kita gak pernah ngajarin dengan paksaan, harus belajar, harus belajar. Enggak. Bahkan itu muncul dengan kesadaran dia sendiri. Pengen ikutan sahur, pengen ikutan buka, besok-besok pengen ikutan puasa, kayak gitu-gitu. Dan kita selalu tanya setiap harinya masih kuat gak, kayak gitu. Kalau gak kuat gak apa-apa ya, gitu. Namanya juga belajar. Dan Alhamdulillah waktu di tempat anak-anak ngaji juga sama guru ngajinya selalu diajarin untuk yang kayak gitu. Jadi kesadarannya memang tumbuh lebih cepat, gitu. Oke. Ngasih kayak reward gitu gak sih? Enggak. Enggak. Untuk reward, enggak. Karena saya gak mau membiasain anak saya ngelakuin sesuatu, motivasinya reward. Jadi kalau misalnya, kan ini toh juga buat seusia dia sebenarnya belum waktunya untuk puasa full ya. Kalau dulu anak kecil puasanya setengah hari. Tapi dia menjalani dengan full ya, Alhamdulillah gitu. Kita bersyukur dan dia gak ngeluh apa-apa, gak minta apa-apa. Kita juga gak ngiming-ngiming reward apa-apa, gitu. Karena memang sebenarnya belum wajib. Nah, Nika, mungkin pasca sembuh nih. Mungkin seperti apa sih? Kalau saya kan kebetulan kemarin Alhamdulillahnya OTG. Saya gak ngerasain yang gimana-gimana. Cuman yang bergejala itu istri, anak, sama orang-orang di rumah. Ya, Alhamdulillahnya masih bersyukurnya dikasihnya gejala ringan. Dan meskipun buat usi yang menjalani, anak saya yang menjalani, ngeliatnya kayak gak tegang. Ngeliatnya kasihan. Harus komitmen isolasi mandiri. Yang rugi akhirnya rugi di waktu. Karena kita gak bisa kumpul. Menjalani awal puasa harus isolasi dan lain-lain lah. Terpisah secara ini. Ya, ruginya di situ gitu. Cuman, ya jadi pelajaran. Istri saya itu orangnya yang super bersih sebenarnya. Tapi masih bisa kena. Berarti kan ini teguran juga bahwa ini bisa kena ke siapapun. Meskipun kita udah istilahnya menjaga diri sebaik mungkin. Karena, ya apa ya. Kita sih nganggepnya, ya udahlah mungkin memang ini gilirannya keluarga kita untuk dapat gitu. Untuk merasain kayak gini. Meskipun kita udah jaga dan lain-lain. Bakal jadi lebih protektif mungkin keluarga. Oh, lebih protektif? Iya. Istri saya terutama. Karena dia punya rasa trauma. Apalagi dia kemarin kena juga lagi dalam kondisi menyusui. Jadi dia banyak lah. Mentalnya banyak keserang gitu. Maksudnya waktu yang hilang buat anak dan suaminya. Di satu sisi dia menyalahkan dirinya. Akhirnya nularin kemana-mana. Padahal sebenarnya ya gak perlu merasa seperti itu. Tapi istri saya kejebak dengan mindset seperti itu. Makanya sekarang begitu sembuh itu memang lebih parno sih dia. Lebih hati-hati. Lebih protektif. Terutama ke anak-anak gitu. Dia berpikir jangan sampai yang kena. Apalagi kemarin yang kena kan baby. Yang dikhawatirkan kan kalau bayi belum bisa ngomong keluhan di badannya apa gitu. Sementara dia khawatir banget. Setiap malam dia jagain. Demam dikit dia panik. Selalu komunikasi sama dokter setiap jam. Untuk apa perlu dikasih apa dan lain-lain gitu. Antisipasinya apa dan lain-lain. Jadi dia ngerasain banget momen-momen stressnya kemarin. Sementara kalau saya. Karena cuma dua hari. Habis itu saya dinyatakan negatif. Untuk swab kedua kalinya juga dinyatakan negatif. Dan boleh beraktivitas kembali. Sayanya lebih santai. Karena pikirannya udah kebagi sama harus jalani pekerjaan juga. Harus menjagain anak juga. Kayak gitu-gitu. Kalau usi kan yang stress di dalam ruangan. Sendirian. Bingung anak-anak gimana. Udah aman belum. Apa segala macem. Sekolahnya beres enggak. Ini makannya gimana dan lain-lain. Belum lagi yang bayi. Demamnya gimana dan lain-lain. Kayak gitu lebih-lebih stress dia. Berarti semua sekarang sudah sehat ya. Alhamdulillah sih ya. Tapi kan tidak menutup mungkin orang bisa kena lagi kan. Makanya itu jadi dobel-dobel gitu. Ini ya. Perasaannya pengennya protektif ke dirinya lebih dobel. Sebenarnya yang saya lakuin sama seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Di tempat pekerjaan kan. Sekarang semua dimana-mana udah harus diterapkan protokol kesehatan. Di lokasi syutingnya saya juga bukan orang yang diem aja ngeliat orang-orang yang bebas keluar masuk tanpa misalnya ngelaluin prosedur swap. Atau enggak pakai masker dalam ruangan dan lain-lain. Saya termasuk orang yang bawel. Apalagi sekarang saya syuting di program yang tidak menggunakan masker atau face shield. Dengan jaminan setiap kita mau syuting selalu harus swap antigen minimal. Jadi enggak bisa ini juga ya. Karena ya mau enggak mau saya harus menjalani pekerjaan. Aktivitas tetap harus berjalan. Tapi di samping itu ya kita tetap mesti hati-hati gitu aja. Bakal terakhir Bang Andika dari saya mungkin. Bakal mengurangi pekerjaan enggak sih? Enggak sih. Enggak sih. So far. Cuman gini. Saya sekarang punya limit. Saya enggak berani ngeforce diri saya yang ngambil pekerjaan terlalu banyak. Itu satu. Karena takutnya berpengaruh ke fisik. Karena covid itu bisa masuk anytime ketika imun tubuh kita lemah. Jadi di Ramadan ini biasanya kan kalau di tahun-tahun sebelumnya. Wah ada tawaran acara sour. Ambil. Acara buka. Ambil. Program di luar itu ambil semuanya gitu. Sekarang saya lebih wise lah gitu. Saya harus bisa bagi waktu. Itu saya harus tahu kapasitas diri saya sampai mana. Saya harus tahu kekuatan fisik saya sampai mana. Mengingat umur saya juga udah enggak muda lagi gitu. Jadi lebih hati-hatinya di situ gitu. Oh. Siap. Thank you ya. Bye.